Intro Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Selamat datang di channel Purnoman Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengua Sisingci Season 6 Versi Manhua 4.31 ya guys Dan alangkah baiknya Teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Shouyu keluar dari inti api abadi Untuk menemui Yuan Zi Tianzun Yang pun sangat kesal dan menendang Dewa jahat itu dengan sangat keras Akan tetapi Dewa jahat itu pun ngamuk Dan mencekik Shouyu guys Kau sangat bodoh Shouyu Kamu pikir aku akan membiarkanmu lepas begitu saja Kau ingin tahu Kenapa aku ingin membalikkan sebab akibat Kau pikir aku punya cinta Hahaha Itu cuma dimiliki wanita Mari kita bicara soal sesuatu yang bagus Saya akan memberitahumu Kalau api abadi Itu memang ditakdirkan untukku Ujar Yuan Zi Tianzun Ia pun kemudian mendekatkan kepala Shouyu ke hadapannya Kau dengar tidak Dewa jahat itu hanya melakukan hal-hal yang buruk Jangan ajari aku tentang kasih sayang Kau memang gadis yang polos Teriak Dewa kuno itu kepada Shouyu guys Dan Dewa kuno pun terlihat kegirangan Karena apa yang ia inginkan sejak lama Dan telah gagal Tapi kini malah datang untuk mendatanginya Sungguh kejutan yang sangat spesial Shouyu yang saat ini masih dicekik Ia dengan tenang mengatakan Kalau sekarang apa yang bisa dilakukan Dewa jahat itu Karena saat ini api abadi sudah terbakar dengan sempurna Dewa kuno pun berteriak kalau memang ini sudah terlambat Ia pun langsung mencekik Shouyu dengan keras Sekarang aku akan memakanmu Ujar Yuan Zi Tianzun Lalu Shouyu disitu pun berkata Kalau ia datang kesini untuk menemui Dewa jahat itu Bukan tanpa persiapan dan antisipasi Mendengar hal itu Dewa kuno pun langsung terkejut dengan apa yang dimaksud Shouyu Dan tiba-tiba Datanglah sesosok Dewa yang belum pernah muncul sebelumnya Dan muncul di belakang Yuan Zi Tianzun Hal itu jelas saja langsung membuat Dewa kuno itu sangat terkejut oleh kedatangan Dewa aneh ini Siapa lelaki ini? Bisa-bisanya ia mendekatiku secara diam-diam tanpa aku sadari Ucap Yuan Zi dalam hati Dan tiba-tiba Grep Tangan Dewa kuno langsung ditahan oleh sesosok Dewa yang mirip monyet Ia pun memegangi tangan Dewa kuno dengan erat dan tak akan melepaskannya Dan tampaknya itu adalah pengawal dari Dewa Negro tadi Haha aku tangkap kau kau tak bisa kemana-mana lagi Ujar pengawal mirip monyet yang berwarna merah itu Dan tiba-tiba Grep Tangan kanan Yuan Zi juga langsung dipegangi oleh pengawal yang lain guys Haha aku juga disini Ucap pengawal yang datang lagi dengan tubuh berwarna biru Ia pun juga memegangi tangan Yuan Zi dengan erat dan tak akan melepaskannya Dan terlihat kini Dewa kuno benar-benar tak bisa berkutik Karena dipegangi oleh Dewa monyet merah dan biru ini Ia pun bingung Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya Dan siapa mereka ini Karena Dewa dan kedua pengawalnya ini tampaknya tidak akan membiarkan Dewa kuno itu lolos begitu saja Yuan Zi pun berusaha untuk memberontak Akan tetapi tak disangka Pegangan itu semakin erat dan membuat Yuan Zi tak berkutik guys Dan terlihat Dewa Negro itu pun berkata kepada Yuan Zi Tianzun Kalau ia adalah Dewa dari dunia tengah Bersiaplah untuk masuk ke alam ketiadaan Ujarnya sambil menggerakkan tangannya Seketika keluar akar-akar dari tubuh Dewa itu Dan langsung melilit tubuh Yuan Zi Tianzun Terlihat ia pun hanya bisa pasrah dan kebingungan Sebenarnya kekuatan apa yang digunakan Dewa itu Untuk menangkap dirinya yang hebat ini Sehingga ia merasa tak bisa berbuat apa-apa di depan Dewa Negro ini Yuan Zi pun langsung berteriak dengan sekencang-kencangnya Dan berusaha untuk keluar dari akar-akar yang menjeratnya itu Tapi tampaknya Kekuatan akar Dewa Negro itu terlalu hebat buat Dewa kuno itu Dewa itu pun langsung memasukkan Yuan Zi ke dalam tubuhnya Untuk dikirim ke alam lain Hingga akhirnya Dewa kuno itu pun sudah lenyap dari dunia ini Dan dari perut Dewa Negro itu Terlihatlah sebuah alam dimensi lain Ia pun berkata Apakah ini yang namanya Yuan Zi Tianzun? Kekuatannya sangat besar dan kuat Jika tidak segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikannya Aku takut akan sangat merepotkan Lalu Dewa Negro itu mengatakan Kalau Dewa-Dewa di dunia lain terlihat sangat menarik Sehingga ia pun ingin tahu lebih banyak lagi Akan tetapi mereka harus segera pergi Xiaoyu pun bertanya kepada Dewa itu Apakah saat ini Yuan Zi Tianzun sudah mati? Dewa Negro itu pun menjawab Itu tidak Yuan Zi Tianzun belum mati Dia hanya terkurung di alam kehampaan Dunia yang tanpa awal dan tanpa akhir Dunia itu tak memiliki batas Dan tak memiliki jalan keluar Dan Yuan Zi Tianzun akan terjebak di dunia itu selamanya Dan terlihat Yuan Zi Tianzun saat ini sudah berada di alam itu Ia pun melayang di sana Ia pun sangat marah Karena tahu-tahu ia dikirim ke tempat itu Tampaknya makhluk itu mengirimku ke sini untuk mengurungku selamanya Sungguh terlalu naif Kau pikir teknik rendahanmu ini bisa mengurungku? Ujar Yuan Zi Tianzun marah-marah Ia pun langsung melesat ke sana kemari Untuk mencoba mencari jalan keluar guys Ia pun mengira kalau ini adalah jurus ilusi atau semacamnya Tapi tanpa ia sadari bahwa sebenarnya dirinya ada di alam lain Ia pun lalu merubah wujudnya menjadi burung poenik hitam Dan langsung terbang dengan secepat kilat Aku akan keluar dan aku akan membunuhmu Teriak Yuan Zi Ia pun melesat ke sana kemari Hei dimana kau? Kurang ajar Teriak Yuan Zi Karena ia tak menemukan apa-apa di sana Sejauh apapun ia terbang Yang ada hanyalah kehampaan dan dunia yang tak terbatas Scene kemudian beralih Saat ini Shouyu mengatakan kepada Dewa Negro itu Kalau jangan meremehkan Yuan Zi Tianzun Apakah ada kemungkinan Yuan Zi bisa keluar dari tempat itu? Tanya Shouyu masih khawatir Si monyet merah itu pun berkata Aduh itu tak akan mungkin Dan monyet biru pun menambahkan Kalau tidak ada yang pernah lolos dari dunia tanpa batas itu Sang Dewa Negro itu pun kemudian mengatakan kepada pengawalnya Yang dijuluki dengan monyet bulan dan monyet matahari Kalau ia tak tahu kemampuan dewa dari dunia lain Mungkin saja Yuan Zi Tianzun mempunyai kekuatan untuk bisa keluar dari dunia tanpa batas itu Tapi jika ia benar-benar menjelajah kemungkinan yang tak terbatas di alam tak terbatas itu Itu seperti memeriksa butir demi butir pasir di sungai Gangga Dan jika memang itu berhasil Maka pasti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ribuan tahun Mendengar jawaban dari Dewa Negro itu Shouyu pun merasa lega Dewa Negro pun juga mengatakan kepada Shouyu Kalau Shouyu saat ini bisa tenang Karena Dewa Jahat itu sudah menghilang dari dunia ini Apa sekarang kau sudah bisa pergi Shouyu? Tanya Dewa Negro itu yang akan mengajak Shouyu untuk pergi Shouyu pun kemudian berkata Kalau ia minta waktu sebentar Karena masih ada hal yang harus ia lakukan Sin kemudian beralih di dalam inti api abadi Terlihat di situ Auswe masih pingsan Dan Yuwanji pun di situ berusaha untuk membangunkannya Dan saat bangun Ia pun langsung terkejut dan kaget dengan tempat itu Apakah dirinya sekarang berada di alam baka? Tanyanya Alam bakamu itu Kita sekarang berada di dalam api abadi bodoh Jawab Patke gemes Dan Yuwanji pun langsung menyuruh Auswe untuk melihat sekelilingnya Melihat keadaan yang damai di tempat yang sangat indah itu Terlihat Biksu Tong dengan tenang merenung Patke yang lagi ngopi bersama Wuching Shoubei dan Putri Duyung Perak lagi ngobrol asik Dan juga Baise yang menikmati udara di situ Dan juga Bailang yang lagi kepo sama Wukong Akan tetapi Auswe pun tampaknya masih sangat bingung Karena ia pikir ia sudah mati terbakar Yuwanji pun menjelaskan Kalau saat itu ia diselamatkan oleh Shouyu Dan membawanya ke sini bersama dengan yang lainnya Benarkah ini di pusat api abadi? Tapi kok gak panas sekali? Malah tempat ini sangat keren Tanya Auswe Yuwanji pun menjelaskan Kalau ini adalah ruang yang diciptakan Jadi bisa dibuat sesuai yang diinginkan penciptanya Kamu juga sudah tidur terlalu lama di sini Begitupun mereka juga sudah lama berada di sini Wukong pun juga memberitahu Kalau Shouyu telah berhasil memulihkan api abadi Dan terlihat Bailang pun saat ini sibuk mencari keberadaan Shouyu Karena ia belum menemukannya sejak ia keluar dari tempat ini Dan tiba-tiba Hai Terdengar suara seorang gadis yang langsung memegang pundak Bailang Dan benar saja itu adalah Shouyu guys Sepertinya semua orang sudah tak sabar untuk menungguku ya Aku datang Ucap Shouyu dengan ceria Melihat kedatangan Shouyu semuanya pun langsung terkejut Karena memang selama ini mereka sangat mencemaskan Shouyu Shouyu pun dengan gembira mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantunya Dan ia memberitahu semuanya Kalau masalah hari ini sudah ia bereskan Aku tadi sudah menendang pantat di wajah itu dengan keras hingga terguling-guling Ucap Shouyu Jelas saja hal itu membuat semuanya kaget Karena Shouyu benar-benar bisa mengalahkan Yuan Zitianzun Aosui pun mengatakan kalau Shouyu layak menjadi seorang dewi Shouyu disitu mengaku kalau sebenarnya ia sangat khawatir ketika pertama kali memasuki pusat api abadi Dia takut jika ia gagal dan akhirnya tidak bisa menyelamatkan semuanya Tetapi Shouyu pun disitu bekerja dengan sangat keras Hingga akhirnya ia pun bisa terlahir kembali Dan Shouyu mengatakan bahwa kini dirinya adalah sang penjaga api abadi Dan dirinya sekarang juga menjadi penghubung yang menghubungkan ke dunia-dunia lain Dan Shouyu percaya bahwa mulai sekarang jiwa kegelapan sudah terhapus dan dunia akan kembali seimbang Bailang pun lalu berkata apakah Shouyu bisa kembali lagi bersama mereka Tapi sayangnya Shouyu menjawab kalau itu tidak lagi Karena Shouyu sudah berjanji kepada Dewa Negro itu untuk pergi bersama ke dunia lain Dan seketika datanglah Dewa Negro itu bersama dengan dua pengawalnya guys Shouyu pun memperkenalkan Dewa Negro itu kepada semuanya Kalau Dewa itu bernama Raja Dharma Pusan Dan kedua pengawalnya itu adalah dikenal dengan sebutan monyet matahari dan monyet bulan Mereka adalah Dewa dari dunia lain Saat Shouyu mulai memasuki api abadi Mereka lah yang selalu berkomunikasi dengan Shouyu Dan mereka juga yang memberi tahu banyak hal kepada Shouyu Dan Shouyu menjelaskan kalau di dunia-dunia yang lainnya itu sangat banyak sekali Dewa Ada Dewa Brahma, Dewa Monyet, Dewa Gajah dan masih banyak Dewa lainnya Mendengar penjelasan itu semuanya pun tampak terkejut Karena ternyata masih banyak Dewa lain di luar Dewa-Dewa yang mereka ketahui selama ini Terlihat monyet matahari dan monyet bulan pun langsung tersenyum kepada mereka Seolah menertawakan ekspresi mereka semua yang terkejut karena baru mengetahui hal ini Dan terlihat saat ini Jukuan dari alam baka juga mendengarkan semua penjelasan dari Shouyu Akhirnya aku bisa berjumpa denganmu Ucap Jukuan kepada Shouyu Shouyu disitu kemudian menjelaskan kalau dunia-dunia yang lain akan menghilang jika Shouyu keluar dari tempat itu Dan Shouyu juga telah berjanji untuk ikut bersama Dewa Negro itu Untuk membantu mereka memperbaiki dunia lain yang telah rusak Shouyu pun kemudian pamit kepada Bailang dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini Bailang yang telah menganggap Shouyu telah berubah ternyata dirinya salah Shouyu pun mengatakan kalau dia masih Shouyu seperti yang dulu Hanya saja ia mempunyai tugas yang berbeda saat ini Ia pun langsung memeluk Bailang dan mengatakan kalau dia akan selalu menjadi putri naga dari gunung Tianyu Dan setelah memeluk Bailang, ia kemudian bergegas pergi mendekat kepada Dewa Negro itu Tampaknya Shouyu akan segera pergi meninggalkan mereka semua guys Aku sudah menganggap kalian seperti keluarga sendiri Jaga diri kalian dan selalu berhati-hatilah Ucap Shouyu Bailang yang melihat Shouyu akan meninggalkannya itu Ia langsung mengejar Shouyu dan berteriak Shouyu, akankah kita akan bertemu lagi? Teriak Bailang Dan tiba-tiba saja, keluarlah pancaran sinar putih dari atas Yang membuat mereka semua terkejut Pancaran sinar tersebut sangat banyak dan menyilaukan mereka Dan lap, seketika keluar cahaya putih yang terang sekali dan menutupi pandangan mereka semua Dan setelah cahaya itu hilang, tiba-tiba Bailang langsung celingak-celinguk dan terkejut Dan seketika ternyata mereka semua sudah berada di luar badai api abadi guys Mereka pun tak menyangka kalau sekarang mereka sudah kembali Dan yang mati pun sudah hidup semua Aoswe pun bertanya, apakah sudah aman untuk pulang? Sedangkan Bailang pun kini hanya bisa memandangi badai api yang besar di depannya Dan ia juga menyadari kalau sekarang Shouyu telah berhasil menyelamatkan dunia Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh